Hai co-friends, pembahasan soal kali ini mengenai kuat medan gravitasi. Dua buah benda bermasa masing-masing 4 kg dan 36 kg berada pada jarak R. Letak suatu titik di antara dua benda tersebut agar medan gravitasinya 0 adalah berapa dari benda pertama. Untuk memilih opsi jawaban yang benar, kita analisis dulu ya soalnya. Langkah pertama, kita gambarkan dua buah benda, misalnya benda pertama adalah benda A yang bermasa 4 kg dan benda kedua adalah benda B yang bermasa 36 kg. Serta jarak antara benda A dan benda B ini disimpulkan dengan RAB sebesar R. Selanjutnya, di antara kedua benda ini terdapat sebuah titik, misalkan adalah titik ini adalah titik X. Lalu, ditanyakan adalah letak suatu titik di antara dua benda tersebut agar medan gravitasinya 0 disimpulkan dengan RXA, yaitu jarak antara titik X ke benda pertama benda A yang bermasa 4 kg. Kasus ini dapat diselesaikan menggunakan konsep kuat medan gravitasi dengan persamaan G kecil sama dengan G kapital kali M per R kuadrat. Yang mana G kecil adalah kuat medan gravitasi dan G kapital adalah tetapan umum gravitasi sebesar 6,672 x 10-11 Nm2 per kg kuadrat. Sedangkan M adalah masa benda yang menghasilkan medan gravitasi dan R adalah jarak titik ke pusat masa benda yang menghasilkan medan gravitasi, yaitu jarak antara titik X ke benda A dan benda B. Selanjutnya, kuat medan gravitasi benda A dilukiskan dengan panah warna merah disimbolkan dengan GA yang arahnya menuju benda A, sedangkan kuat medan gravitasi benda B dilukiskan dengan panah warna biru disimbolkan dengan GB arahnya menuju benda B. Agar titik X tidak merasakan medan gravitasi dari kedua benda, maka resultan kedua medan gravitasi di titik tersebut adalah 0. Jika disepakati, untuk kuat medan gravitasi yang arahnya ke kiri bernilai positif dan ke kanan bernilai negatif, maka resultan kuat medan gravitasi kedua benda tersebut dapat dituliskan GA kurang GB sama dengan 0. Selanjutnya, GB dapat pindah ruas ke kanan sehingga bernilai positif, jadi GA sama dengan GB. Yang mana GA adalah kuat medan gravitasi benda A yang diperoleh dari G kapital kali MA per Rxa kuadrat. Dan, GB adalah kuat medan gravitasi benda B yang diperoleh dari G kapital kali MB per RxB kuadrat. Lalu, tetapan umum gravitasi G bisa kita coret karena nilainya sama. Kemudian, nilai masa benda A MA dapat diganti dengan 4 kg dan MB masa benda B dapat diganti dengan 36 kg. Kemudian, RxB yaitu jarak antara titik X dengan benda B diperoleh dari R kurang Rxa, yaitu jarak antara benda A ke B dikurangi dengan jarak antara titik X ke benda A. Sehingga diperoleh 4 per Rxa kuadrat sama dengan 36 per R kurang Rxa kuadrat. Lalu, kedua ruas kita akarkan sehingga dituliskan akar 4 per Rxa kuadrat sama dengan akar 36 per R kurang Rxa kuadrat. Yang mana akar 4 adalah 2 dan akar 36 adalah 6. Kemudian, pangkat 2 dan akarnya ini bisa kita coret sehingga diperoleh 2 per Rxa sama dengan 6 per R kurang Rxa. Selanjutnya, diperoleh 2 kali R sama dengan 2 R dan 2 kali min Rxa sama dengan min 2 Rxa dan 6 kali Rxa sama dengan 6 Rxa. Sehingga 2 R sama dengan 6 Rxa tambah 2 Rxa dan diperoleh 2 R sama dengan 8 Rxa. Sehingga Rxa sama dengan 2 per 8 R. Selanjutnya, dapat disederhanakan dengan masing-masing dibagi 2 sehingga diperoleh 1 per 4 R. Jadi, jarak antara titik X ke benda pertama yang bermasa 4 kg yaitu benda A sebesar 1 per 4 R. Jadi, letak suatu titik yaitu titik X misalkan diantara 2 benda tersebut agar medan gravitasinya 0 adalah 1 per 4 R dari benda pertama. Jawaban yang benar adalah A. Sampai jumpa di soal berikutnya ya.